Intro Puluhan anggota gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bontang terima penganggurahan sebagai tanda penghargaan orang dewasa tahun 2016 pada upacara peringatan hari Pramuka ke-55 di halaman kantor Wali Kota Bontang, Senin 3 Oktober 2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Murnaini yang didamping oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase. Menurut Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, hal terpenting dalam jiwa ke Pramukaan adalah memahami pendidikan Pramukaan sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia. Untuk itu, kata Neni, para anggota Pramuka dituntut untuk lebih berkontribusi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah kaum muda. Untuk itu, saya mengharapkan betul kepada seluruh jajaran Pramuka, utamanya anggota dewasa, baik sebagai majelis pembimbing, andalan, pelatih, pembina, pamong, saka, maupun instruktur, untuk merapatkan barisan bekerjasama secara sinergis untuk mempercepat mewujudkan kaum muda Indonesia yang berkepribadian yang baik, berkarakter, berwatak, handal, dalam berpikir dan berkindak, serta memiliki jiwa bela negara. Demikian, Ekspos Kalti melaporkan.